Intro Peranan humas jangan disepilikan Begitu disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Sari Budin Usai mengikuti rapat evaluasi capaian kinerja triwulan 3 tahun 2022 di pendopo Galubasari, Rantau, Sabtu 5 November 2022 Sari Budin menerangkan bahwa meskipun peranan humas di masa sekarang mulai semakin terangkat ke permukaan namun itu masih belum cukup tergambar rinci dalam hal perencanaan mengingat posisi humas berada di setjen maka segala hal terkait kebijakan anggaran dianggap hanya sebagai kewenangan setjen padahal pada seksi lainnya apabila merencanakan suatu kegiatan yang memerlukan peliputan maka juga perlu dimasukkan anggaran kehumasan lebih jauh Sari Budin menyatakan bahwa kegiatan seorang pimpinan atau kantor tidak akan bisa terekspos secara meluas tanpa ada peranan humas jangan anggap kerjaan humas hanya foto-foto belaka namun mengolah informasi yang dikumpulkan di lapangan menjadi laporan yang menarik untuk disimak halaya adalah peran penting humas yang harus dihargai dalam rangka mengangkat citra instansi di mata masyarakat terkait capaian kinerja triwulan 3 Sari Budin mengatakan bahwa realisasikan kemenak balangan berada di angka 79,91% dan sudah cukup bagus karena berada di atas angka target nasional kedepannya tentu akan tetap kita lakukan percepatan realisasi anggaran sehingga di akhir tahun nanti target 95% ke atas bisa kita raih sementara itu kepala kantor wilayah kemenak Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Tamrin dalam sambutannya menyatakan bahwa kinerja triwulan 3 tahun 2022 kemenak Provinsi Kalimantan Selatan untuk realisasi kinerja 74,88% realisasi anggaran 73,56% dengan rata-rata 74,22% sehingga Provinsi Kalsel se-Indonesia berada di urutan ke-7 selain percepatan anggaran pastikan pula isu-isu strategis seperti penguatan moderasi beragama yang merupakan program skala prioritas kemenak RI dapat dikawal dengan bersama-sama termasuk segala temuan itjen kemenak segera selesaikan diketahui rapat evaluasi capaian kinerja triwulan 3 dihadiri kakan kemenak dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan dari Kemenak Balangan selain kakan kemenak hadir pula Hartudin selaku pengelola laporan evaluasi kinerja Kemenak Balangan dari pendapat Galubasari Rantau tim Liputan Humas Kemenak Balangan Provinsi Kalimantan Selatan mewartakan selamat menikmati 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 Terima kasih.